Nanti kalau kita bicara tentang keselamatan penerbangan, itu sudah bukan isu lagi. Keselamatan penerbangan itu memang sudah menjadi tulang atau rangkanya penerbangan itu ada di sana. Terima kasih. Ijin sebentar kita melepas masker dalam acara interview ini, Keb. Oh siap. Masing-masing juga melaksanakan rapid test, Keb. Iya, saya juga sudah melakukan rapid test. Sekarang anti-gin ya, Keb. Betul, betul. Ijin sebentar ya, Keb. Kita lepas ya, Keb. Ini Keb. Perjalanan Captain di Indonesia aviasi kan panjang. Pernah sebagai Direktur Operasi, Chief Pilot, Ground Safety and Security, kemudian Direktur Quality, Service and Security. Bahkan sebagai Presiden Direktur nih, Keb. Boleh diceritakan nggak? Bagaimana? Boleh. Jadi, begini Keb. Kalau saya cerita dari awal aja lah, saya ini kan anak kampung lah ya. Anak kampung orang Manggelang, anaknya Purnaweran Abri yang ketika saya ingat sebagai orang itu, Bapak saya sudah pensiun. Jadi, masa SD saya, sampai dengan SMA saya, saya selesaikan di Manggelang, tahun 1977. Kemudian, setelah itu, saya masuk ke Curug. Oh, gitu. Berarti SMA di Manggelang ya? SMA di Manggelang. Dari SD sampai SMA di Manggelang. Kemudian, 1977 saya masuk Curug. Kebetulan, saya masuk di penerbang Kursus 29. Oh, Kursus Angkatan 29 ya? Kursus 29. Nah, kemudian, Alhamdulillah, setelah selesai, pada tahun itu, ke tahun 80, kemudian, saya mendapat juga kesempatan untuk berkarya di Merpati Nusantara. Oh, jadi dari Curug, terus langsung ke Merpati Nusantara. Merpati Nusantara. Ikatan Limes juga ya? Ikatan Limes 10 tahun. 10 tahun ya? Tapi, saya jalani selama 26 tahun. Wah, lama ya? Iya, lumayan. Jadi, di antara itu, 8 tahun saya dibiak. Oh, biasanya dibiak ya? Biasanya dibiak. Termasuk, jadi, kedua anak saya juga lahir di sana. Oh, lahir di situ. Lahir di sana. Dan waktu itu, memang di Papua itu masih perawan lah hebatnya. Iya, iya. Jadi, saya mempunyai kesempatan untuk mendarat di seluruh daerah pelosok-pelosok. Betul, betul. Yang kondisinya, runway-nya itu sangat limited. Tanpa navigasi. Semua mengandangkan visual flight. Air strip gitu ya? Air strip. Betul. Jadi, belum seperti sekarang. Zaman saya itu pilihannya, kalau enggak, gravel, rumput. Cuma itu saja. Jadi, ini yang membuat unik dan dengan berbagai variasi tentang elevasi runway itu yang membuat beda. Dan banyak perbukitan juga. Banyak juga. Dan itu menariknya, kami, saya, dan kawan-kawan itu bisa terbang di antara bukit-bukit, misalnya, yang membuat keindahan alam Indonesia. Serem juga tapi. Dan kemudian, 2005, saya, kesempatan saya, waktu itu di Indonesia-Resia, set-up Indonesia-Resia-Indonesia. Dan kemudian, saya, 3 tahun, kemudian, 3 tahun, kemudian, saya mendapat kesempatan di Indonesia Air. 3 tahun, jadi. Indonesia Air itu Indonesia Air Transport. Indonesia Air Transport, IAT. Jadi, dari BUMN, kemudian, ke swasta, kemudian, ini, ke private, ke-135. Kemudian, di 2005-2008 di Indonesia-Resia, 2008-2011 di Indonesia Air Transport, kemudian, 2011, hingga pensiun, tahun 2019, di Sri Jair. Oh, di Sri Jair. Sri Jair, terakhir. Baik, terakhir. Iya, gitu, perjalanan yang saya alami sampai dengan sekarang ini. Baik, baik. Ini sedikit, nih, kayak, cerita mengenai Curug, nih, kayak, course 29, nih, kayak. Captain, senior saya, nih, kayak, saya jauh, course 31, nih, kayak. Gimana, kayak, selama training di Curug, ada pengalaman-pengalaman, nggak, kayak? Wah, training di Curug tuh, sebetulnya, tidak buat saya, buat kami, tim itu, mungkin juga, Captain, dan Brusi juga merasakan juga. Itu ada satu keunikan yang, itu bisa jadi bahan cerita setiap ketika ketemu dengan rekan-rekan semuanya. Kan semi-militer juga, ya, gitu, ya? Semi-militer, dan unik, dan hatinya menarik, menarik sekali, lah. Jadi, itu menjadi idola banyak-banyak orang, khususnya banyak generasi muda itu, karena memang di sana pasitas yang sangat lengkap, dan itu sangat memandai, dan itu membesarkan kita semua, nih. Betul, betul sekali. Satu angkatan berapa, ya, waktu itu? Nah, waktu itu satu angkatan itu 140-an. Oh, banyak juga, ya, satu angkatannya? Iya, jadi... Sampai wisuda, ya? Sampai wisuda itu tinggal sekitar 40-an. Banyak yang angkat koper, ya? Iya, angkat koper. Betul. Angkat koper. Ini, ini, apa namanya, satu anugerah, lah, buat kami, buat saya itu, anugerah, bahwa saya menjadi salah satu dari alur di Curug, yang memang, ini satu, apa namanya, institusi pendidikan yang luar biasa buat saya. Baik, baik. Dulu masih ratingnya apa, Keb? Sundowner juga, Keb? Sundowner. Sundowner, jadi, untuk single engine saya menggunakan Sundowner, kemudian, untuk twin engine saya menggunakan Barron Beachcraft B55. Oh, B55, gitu. Yang angkatan saya sudah B58. Oh, sudah pressurized. Saya masih belum pressurized. Betul, betul. Sebelumnya, sampai, saya terbang sampai 8 tahun di Merpati juga, masih terbang dengan un-pressurized, maka, karena, Waktu di Merpati pakai? Sriwijaya, eh, waktu di Merpati, awal-awalnya saya kan menggunakan pesawat tinotor. Oh, tinotor, Keb? Tinotor, pesawat yang luar biasa. Luar biasa. Tangguh itu, Keb? Tangguh sekali. Terasnya di atas lagi. Nah, dan belum tergantikan sepertinya. Betul, betul. Sampai sekarang ini, Keb? Masih tetap dipakai, Keb? Iya, mudah-mudahan N219, ya, itu mudah-mudahan itu bisa menggantikan, karena lihat bentuknya itu mirip lah. Mirip, betul, betul. Waktu kemarin kita wawancara dengan Captain Esther sebagai tes pilot wanitanya pakai pesawat itu, Keb? Iya, betul sekali. Itu sahabat saya yang baik sekali itu. Iya, iya. Baik, Keb. Kemudian akhirnya ketika di Indonesia Air Asia ini kan sekembalai Direktur Safety and Security. Iya, betul. Itu bagaimana, Keb? Ceritanya, boleh diceritakan? Iya. Jadi sebenarnya saya itu berkecimpung di keselamatan penerbangan atau safety itu kan sudah dimerpati. Kemudian di safety di Indonesia Air Asia itu, kemudian itu kan perusahaan baru, ya, perusahaan baru yang andalannya adalah IT system. Jadi proses keselamatan penerbangan di Air Asia itu sangat, sangat ini sekali, sangat maju sekali. Jadi bertahap dan itu sesuai dengan satu karakter saya, gitu loh. Jadi saya mempunyai improvisasi besar di Indonesia Air Asia karena semua percayaan ada di saya. Itu satu kesempatan yang luar biasa dan ini, Alhamdulillah saya sempat juga di Sabing Merpati, kemudian di Indonesia Air Asia. Dan itu luar biasa. Betul, 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 betul. Nah, kemudian ketika di Sriwijaya ini, saat ini dengan terbang rating 737 juga ya? 737 klasik. 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 Jadi itu rating itu saya dapat dari waktu, jadi terakhir saya di Merpati itu 737 200. Kemudian klasik saya dapat di Indonesia Air Asia. Setelah itu, tapi saya sudah sebetulnya terbang tapi sudah mulai jarang karena, apa namanya? Karena ada di manajemen. Karena di manajemen, sudah jarang dan memang kalau di manajemen sering terbang juga nggak asik juga gitu. Nggak adik juga. Akhirnya saya mulai mengorang-orang yang merangi sampai akhirnya tahun 2008 itu. Sampai sibuk banget juga pasti gitu ya. 2008 akhirnya saya putuskan, wah ini konsentrasi di manajemen, manajemen saja. Nanti kalau sudah memang lepas manajemen saya terbang lagi lah. Oke, nggak masalah gitu. Supaya pembagian cukup clear gitu. Betul, betul. Ya memang apalagi menjaga safety itu kan yang nomor satu jadi operator penerbangan gitu ya? Itu yang menjadi pertimbangan saya juga. Karena kalau saya jarang terbang gitu, walaupun current ya, walaupun current, tapi sepertinya tidak cukup lah. Ini seperti yang dialami kemarin-kemarin kepada rekan-ren kita yang selama COVID itu kan jarang terbang itu juga nggak asap juga gitu. Ya memang kan ada mandatory yang harus tetap dijalankan gitu ya? Ya itu terpenuhi, tapi gitu tadi. Tetap namanya kurang terbang itu, keterambilan itu kurang terasa. Dalam 6 bulan, 3 kali take off landing pun juga semestinya harus dijalankan. Ini jadi sedikit kayaknya. Ya itu kan, aja minimal saja. Betul, aja minimal akhirnya kayaknya untuk isi pandemi COVID ini ya? Iya betul, betul. Betul. Nah, sedikit kita mengarah sebagai Dewan Formator IPAK, Ikatan Pilot Alumni Surug. Bisa diceritakan nggak? Oh ya, jadi IPAK itu kan buat saya ini satu, apa namanya, Ikatan Alumni Pilot Surug ini satu, apa namanya, kebanggaan sebagai seorang penerbang. SDPI sebagai mempunyai berbagai macam jurusan. Sama dengan universitas yang lain, jadi ada ikatan alumni institusnya, kita juga punya masing-masing fakultas. Jadi kita punya fakultas penerbang. Nah, di sini terkumpul banyak potensi-potensi yang ada, ini kita galang. Kita galang sambil kita merasakan atau bentuk terima kasih kita kepada almamater kita. Bahwa kita telah dibina, ditempat di sana, hingga sampai dengan sekarang ini, kita bisa melakukan satu hal yang terbaik di sana. Dan ini sebagai kita, apa namanya, menyumbangkan kembali kepada almamater bahwa IPAK yang sudah dirintis oleh pendahulunya, yang cukup lama fakultas itu, waktu itu, tahun 2019. Awalnya kita telah disamiin waktu itu ya, gitu ya? Di awalnya dengan Ketelah Disamiin dan kawan-kawan yang selama fakultas, kemudian kita lakukan kongres yang terakhir itu. Nah, kami bersama-sama tim, ya seperti Kapten Rubianto dan lain-lain sebagainya, kita melakukan satu setup pulang lah, setup pulang, sehingga membentuk IPAK yang baru ini, yang sekarang ini, yang sudah diisi oleh poten, apa namanya, tenaga-tenaga muda yang terampil, cakap, dan semangat, penuh semangat. Nah, ini harapan kami semua sebagai alumni jolok itu, ini bisa menjadi wadah untuk kita semua, kita dalam, utamanya lah silaturangi, kemudian yang kedua, kita bisa saling meningkatkan network yang selama ini sudah terpencar di seluruh dunia, di kita seluruh dunia. Dan mungkin ini saatnya kita memberikan apa yang kita bisa berikan kembali kepada Curug, kayak gini. Iya, betul. Ini kapan lagi? Apalagi khusus untuk saya, saya sekolah di Curug sampai dengan menjadi seorang pilot tuh, hampir tanpa keluar uang spesial pun. Boleh dibilang, biasiswa gratis ya, gitu. Biasa gratis. Kalau saya lahir zaman sekarang, ya mungkin saya nggak jadi pilot. Mau sekolah pakai wakama, gitu kan. Sekarang, profesi apa, belajar pilot jadi barang mewah juga ya, kayak gini. Iya, betul, 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 betul. Iya, Kak. Sedikit, ya saya juga mau menanyakan, Kak, kan pada saat kurang lebih 2018, pada saat itu Captain Toto adalah sebagai salah satu anggota tim delegasi Indonesia yang berangkat ke Brussel. Itu gimana, ceritanya? Iya. Jadi, pada saat itu kalau kita runtuh ke belakang, bahwa saat itu kan Indonesia itu kan diban oleh Eropa. Diban oleh Eropa. Semua maskapai menerbangan Indonesia dilarang masuk ke Eropa. Kemudian, ada maskapai yang mempunyai kebelakangan ke Eropa, dia melakukan satu minta diasespen oleh mereka, diberikan. Jadi, akhirnya maskapai Indonesia diberikan terbangsaan, tapi hanya tertentu saja. Beberapa operator gitu ya? Nah, pemerintah Indonesia merasa tidak puas. Kita Indonesia mempunyai satu standar keselamatan yang sama. Kenapa? Berbeda-beda. Akhirnya, mereka, Indonesia melakukan satu upaya, dan mereka menerima itu dan ingin melihat maskapai-maskapai tentu yang dia pilih sendiri. Kebetulan waktu saya masih di Seridaya, dipilih Seridaya, Buing Air, dan Susi Air. Kita, tiga tim, berangkat ke Brussels, dipimpin oleh Direktur Jenderal Berponudara di sana. Kita melakukan presentasi dan tanya-jawab begitu. Dan pada saat itu, tim Seridaya Air juga salah seorang dari tim kami, yaitu Ketun Lalu. Ketun Lalu, ya pada saat itu ya. Ketun Lalu, ya pada saat itu ya. Ketun Lalu, ya pada saat itu ya. Yang sedang berbicara di dalam kongres itu juga. Beliau jatuh, ya jatuh, serang jantung. Kemudian, dan akhirnya berapa hari kemudian beliau meninggal. Dan buah dari delegasi kita saat itu, Indonesia akhirnya bebas dari band dari Uni Eropa. Alhamdulillah, bahwa Indonesia akhirnya lolos dan kita menjadi tanpa ada halangan kalau kita akan terbang ke Eropa. Meskipun maskapai kami belum terbang ke sana, tapi yang jahat ini... Sudah ada jalan untuk masuk ke sana. Sudah ada jalan untuk masuk ke sana. Sampai ini kebanggaan Indonesia. Itu kera-kera begitu. Berarti sampai saat ini pun juga di tahun 2020 ini pun kita sudah bisa masuk ya, Ketun Lalu? Sudah bisa. Semua maskapai Indonesia untuk terbang ke Eropa, kita bisa. Itu buah kerja Kapten dan teman-teman semua. Inilah, pemerintah Indonesia dan kami semua bersama-sama kita berupaya untuk melakukan satu upaya untuk bangsa Indonesia. Baik, baik. Terima kasih banyak, Kapten, atas usaha teman-teman pada saat ini, Kapten. Sedikit kita mau bertanya juga nih, Kapten. Saat ini, Kapten juga sebagai Presiden, Direktur dari, ataupun CEO dari Eternel. Siap. Itu gimana, Pak? Maksudnya? Ya. Setelah saya pensiun, kemudian saya bersama teman-teman yang punya kerja keras, punya kerja keras dan tidak hitungan waktu, kita bersama-sama kita membentuk Eternel Solusion Mandiri. Ini adalah yang kami didikasikan untuk peningkatan performance keselamatan perbankan di Indonesia. Apapun kita lakukan itu melalui Eternel ini, kita melakukan banyak konsultasi dan apapun, yang siapapun yang membutuhkan satu, apa namanya, bantuan dari kami, kami akan mendorong semua, mewujudkannya bersama-sama ya, bersama-sama. Jadi bukan dari kami, kami hanya sebagai sarana untuk penerbangan Indonesia itu mempunyai performance atau kinerja keselamatan yang standar di seluruh dunia. Ini, ini, ini salah satu upaya, jadi sekali lagi ini adalah, Eternel itu adalah satu perusahaan yang kita didikasikan, khusus untuk peningkatan performance keselamatan perbankan Indonesia. Tapi berguna untuk operator juga ya, Pak? Operator, sangat berguna oleh operator, dan siapa saja. Ya, sama saja. Jadi, baik dari, apa namanya ya, TNI, semua. Jadi kita melakukan itu semua, encouragement dari semua yang, dengan harapan yang semua bersama-sama bisa, set commitment bersama kami untuk bersama-sama meningkatkan keselamatan perbankan Indonesia. Ini, sedikit kita, kan Captain juga sebagai RTSC investigator, boleh diceritakan. Saya sebutnya, jadi, apa, investigator itu di awal-awal KNKT dulu. Ya, masih, KNKT masih, masih sangat sedikit ya, sangat sedikit tenaganya. Nah, saya waktu itu dilibatkan dalam investigasi di sana. Diberikan pelatihan, segala macam. Namun, di akhir-akhir karena, karena tugas saya sebagai, apa, key personal dari masyarakat perbankan itu, sehingga, dari manajemen tadi, sehingga, apa namanya, memper, apa namanya, mengurangi kegiatan saya di KNKT, hingga akhirnya, nyaris, sampai tidak ada, tidak ada kegiatan yang saya lakukan. Jadi, selagi, itu saya lakukan ketika, waktu itu, ketua KNKT itu masih zaman Prof. Diran. Oh, iya. Prof. Diran. Iya, betul. Prof. Diran. Sedikit mengenai INAKA, nih. Captain kan sebagai vice chairman sama ekspert di INAKA, gimana, Captain? Boleh diceritakan nggak, Captain, mengenai INAKA ini? Jadi, INAKA itu adalah asosiasi dari penerbangan di Indonesia. Indonesia National Air Carrier Association. Nah, semua maskerai penerbangan di Indonesia mempunyai satu asosiasi di INAKA. Dan INAKA itu membantu atau sebagai koordinator seluruh maskerai yang ada di Indonesia dalam melakukan satu hal-hal yang memang dibutuhkan satu kebersamaan di dalam maskerai penerbangan. Jadi, tidak berdiri sendiri-sendiri. Itu hal yang lumrah, memang asosiasi ini memang dipunyai oleh semua bisnis-bisnis di apapun. Nah, di sini, pengurus dari INAKA itu, itu diambil dari manajemen-manajemen dari airline yang ada, operator. Di samping ada yang memang staff yang tetap di sana, tapi beberapa itu sebagusnya diambil dari operator. Operator. Nah, waktu itu, saya kebetulan dua kali. Pertama, di, apa namanya, di DAPO sebagai Chairman, Vice Chairman untuk Departemen Safety and Security. Nah, balik-balik lagi ke safety. Safety, security. Oh, safety. Berhubungan safety dan security. Iya. Kemudian, pernah juga sebagai Vice Chairman untuk, apa namanya, operasi, operation and maintenance. Operation and maintenance. Kemudian, yang terakhir, jadi, ya saya lupa gini. Jadi, INAKA itu kan, pertama ada Ketua Umumnya. Kemudian ada Sengjennya. Kemudian ada Ketua Penerbangan Berjadwal. Ada Penerbangan Non-Berjadwal. Kemudian, Cargo. Ya, itu, itu basic dari organisasi saya di sana. Nah, kemudian, dalam periode yang terbaru ini, saya ditunjuk sebagai staff ahli Ketua Umum Inaka bersama Captain Darmadi, mantan direktur utama ERISIA. Itu, sempat kita mau wawancara juga kayak kemarin. Oh, sempat ya? Iya. Dia itu, dia, senior saya, jauh. Jadi, kami berdua ini mendapat, apa nih ya, dipercaya untuk, apa namanya, menjadi, apa namanya, ya mendapat tugas-tugas khusus dari Ketua Umum Inaka. Itu yang, yang, apa namanya, yang selama ini saya di inaka. Kalau yang tadi, soal safety, security, operation itu, itu memang, apa namanya, itu untuk yang kaitannya dengan hubungan-hubungan dengan pihak kedua, pihak ketiga. Cukup banyak, nih. Ada satu lagi, kalau nggak salah, IASC, gitu ya? Sebagai predisitor IASC juga, nih, kita. Nah, IASC itu sebenarnya, kepanjang dari Indonesia Efficient Safety Community. Itu berangkat dari awal-awal, jadi, dulu kalau peneroperator itu kan, safety ya, direktur safety itu kan tidak mandatory, tidak harus ada. Begitu ada, kita bersama-sama membentuk satu smarter gentleman agreement, kita membuat, gitu tadi, Indonesia Efficient Safety Community. Kita mempunyai satu grup yang open discussion, yang saling, saling memberi, share informasi, gitu kan. Jadi, ada masalah di setiap, di masing-masing operator, itu disampaikan di sana. Kita semua memahami bahwa, untuk seperti ini, kita terbuka, tapi terbuka yang terbatas. Terbuka, jadi, harapannya adalah ketika ada masalah di satu operator, itu dipahami juga oleh operator yang lain, supaya tidak mengalami masalah yang simila, gitu. Itu kira-kira begitu. Dan mencari juga jalan pemecahannya, gitu ya? Jalan pemecahannya. Sampai sekarang ini masih eksis, dan kita saling menukar informasi, ada informasi baru, itu disampaikan di sana. Jadi, kita sama-sama punya unsur trust lah di antara member dari Indonesia Efficient Safety Community itu. Saring kumpul juga sama teman-teman alumni, saya dengar hobi durian, kalau durian itu emang itu dari kecil, dari kecil emang senang, dan waktu saya di Papua itu, durian fak-fak, gitu, kalau pernah cerita itu, semua durian di fak-fak itu durian yang jatuh. Durian jatuh, jadi, mau besar kecil ukuran itu nggak menjadi penting, tapi isinya luar biasa. Luar biasa. Itu yang, nah, teman-teman, udah umur sekian ini, sudah mulai mengurangi, nih. Ya, betul, udah mulai mengurangi, nih. Betul, betul, gitu. Itu tanpa batas, sebenarnya. Baik, setelah demikian banyak jabatan, sampai dengan pencapaian Kapten sekarang ini, nih, Kap, masih ada nggak kira-kira target yang belum tercapai? Ya, kalau target, ya, sebetulnya target saya sebagai pribadi itu Tuhan sudah memberikan segalanya buat kami dan keluarga. Tapi target kami untuk kita semua, untuk bahasa Indonesia, saya belum bisa menikmati satu kondisi keselamatan pererbangan Indonesia itu yang dipahami serentak sama-sama, ya, sama-sama, dengan komitmen yang kuat. Ini yang kami ingin mengalami satu kondisi yang seperti itu. Jadi, nanti kalau kita bicara tentang keselamatan pererbangan, itu sudah bukan isu lagi. Keselamatan pererbangan itu memang sudah menjadi, apa namanya, menjadi tulang atau rangkanya pererbangan itu ada di sana. Sehingga banyak hal yang nantinya akan merugikan perusahaan sendiri, juga... Walaupun itu sebagai mandatory, gitu ya? Mandatory, mandatory. Artinya, kalau di, di, apa namanya, di IQ itu, ada namanya, apa namanya, safety spectrum. Spectrum itu kan, pererbangan itu ada lima, ya, bermacam-macam. Ada yang modelnya itu patologi-patologi-patologi itu, dia memenuhi, tapi kalau bisa enggak patuh, enggak patuh. Kemudian yang reaktif. Reaktif itu adalah orang, apa namanya, perusahaan yang, Dia hanya berreaksi Kalau ada masalah Ada ketemuan Yang ketiga itu Yaitu Kalkulatif itu memang dia Perusahaan yang sudah punya sistem Sudah punya sistem Jadi Di dalam perusahaannya sudah punya sistem Yang baik Kemudian meningkat lagi ada yang disebut dengan Proaktif Proaktif itu Sudah Sudah di atas standar Yang disarapkan Artinya Kalau perusahaan seperti itu Tidak usah diawasi pun Mereka sudah akan berjalan dengan sendiri Yang satu lagi Yang paling tinggi adalah yang generatif Generatif itu Keselamat perubahan itu menjadi satu benefit Buat perusahaan sebut Buat mencari keuntungan Meningkatkan satu revenue yang bagus sekali Karena memang terpercaya Dan itu Kita biar dengan Safety Keselamatan itu kan Tidak bisa Dibuat dalam waktu sesaat Itu Membiasa itu proses yang cukup panjang Dan perlu Pembuktian-pembuktian Yang tadi saya cerita Kelima tadi Itu adalah penilian Suatu airline Yang oleh Pihak lain Jadi Kalau saya mau Ini satu masalah penerbangan Saya tidak Objek ini Nilai diri saya sendiri Yang biasanya orang lain Oh ini masuknya adalah Ini semacam survei Kriteria 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 Ini masuk dimana Masuk dimana Nah ini dengan harapan Nanti setelah Kalau ini yang sudah ada ini Nanti Pemerintah itu dalam melakukan Satu Apa namanya Inspeksi Setelah macam itu Melakukan Pembinaan itu Ya kalau Ibaratnya kalau yang Sudah namanya Yang kalkulatif ke atas itu Sudah Kalau perlu Sudah tidak perlu Diperiksa Yang periksa itu Yang pasti dua ini Inspeksi Yang diakinkan terus Bahwa dia Dia melakukan satu Perbaikan yang Yang terus-menerus Menuju Itu Itu harapan saya Seperti itu Ya kita harapkan Semua operator di Indonesia Nanti diangkat level 5 tadi Siap Itu yang harapannya Begitu Harapnya begitu Baik Nah ini kalau bicara Safety sedikit Kita kembali sedikit Selama captain terbang Punya pengalaman menarik Atau ada kejadian-kejadian Menarik Ya Kalau terbang itu Apa namanya Itu pasti kan Dialami oleh semua pilot Beratakan satu Kejadian-kejadian Yang Yang luar biasa Kalau saya itu Ketika saya Terbang itu Kalau dari penautor itu ya Saya sempat mengalami Dua kali Engine saya matikan Oh baik Engine dua Saya matikan Yang satu di atas Yang satu lagi Pas seret Ini berarti single engine Kebun ya Single engine Single engine Kemudian CN235 Juga pernah satu kali Oke CN engine shutdown Kemudian Apa na ATP ATP juga pernah satu kali Baik Kemudian Pocot 28 Pernah satu kali Engine fire Tapi itu Engine fire Saya shut down Dan itu False warning Oke Tapi tetap aja Itu kan memang Percudurnya harus Seperti itu Dan harus kembali Kemudian di Boeing 737 Terakhir Alhamdulillah Saya tidak pernah mengalami Hal-hal yang seperti itu Semua Bisa akan mulus Cukup Itu Terhadunggerah Itu satu Pengalaman yang saya lakukan Tapi yang Satu hal yang manuver-manuver Yang di Papua itu Yang Wah itu Memang Apa namanya Saya Melakukan apresiasi Ke orang-orang yang masih terbang disana Meskipun sekarang sudah Sudah mulai membaik Infanturnya Dan alat navigasi juga Makin canggih Pesawat juga Makin canggih Landasan juga Semua sudah aspal Sudah aspal Zaman saya itu Kalau bukan Ibu kota kabupaten Ya Ibu kota kabupaten Itu Tidak aspal Sudah pasti Karena Zaman dulu yang saya Kecamatan-kecamatan Sekarang jadi bupati Makanya seperti mulia Mulia zaman saya Itu masih kecamatan Sekarang jadi kabupaten Jadi itu sudah Sudah banyak Kemajuan Pembangunan di Indonesia Sudah hampir merata Tidak-tidak begitu Melalui podcast ini Masih ada Ucapan terima kasih Yang belum tersampaikan Waduh Ini Terima kasih Benda kesempatan itu Memang Gini Kalau Saya ini Saya itu Memang Kalau ngomong terima Itu harusnya Banyak sekali Kalau di daftar itu Mungkin Enggak Enggak ada Habisnya Enggak ada Habisnya Tapi Yang Apa namanya Yang saya harus Sampaikan Bahwa memang Alhamdulillah Saya berada Di lingkungan Yang semua Men-support Men-support kami semua Men-support saya semua Sehingga saya menjadi seperti ini Almarhum kedua orang tua saya Yang ketiga adalah Kepada Yastri dan anak saya Yang keempat adalah Kepada Guru-guru Instruktor saya Dan sahabat-sahabat dekat saya Yang selama ini selalu Mendukung Apa yang saya lakukan Kemudian Kemudian yang Khususnya juga Saya Harus saya sebut juga Yang Yang benar-benar Ini Merubah Jalan-jalan Hidup saya Yang pertama Adalah Kepada Almarhum Captain Sudipi Sudipi Karena saya Waktu itu Orang yang Zaman Waktu itu Yang informasi kurang Saya tadi Sebenarnya Pengen jadi Akabri Karena bapak saya Memang Tentara Tapi adik saya Pengen jadi Akabri Akhirnya Karena saya Tidak mungkin Kuliah Karena menyangkut Biaya Akhirnya saya Pilih Yang Tidak berbayar Waktu itu Saya hanya Melakukan tes Berangkat pada Telkom Karena telkom Sudah diterima Tinggal berangkat Tapi Saya masih Penasaran dengan Curug Saya belum Melakukan Apa namanya Tes di sana Akhirnya Ini Saya lepas Juluan Harapannya Kalau Nanti saya gagal Saya akan Saya ambil lagi Tapi di Curug Itu Pada saat Tes Curug Itu Saya waktu Kekurangkuatan Saya Saya daftar Jurusan Non-penerba Kemudian pada Saat tes seleksi Interview Kemudian saya Sama Kapten Sudi Omdiri Dirubah Sebagai Penebang Makanya Waktu Saya Lapor ke Curug Itu Mereka Sampai kakin Juga Karena Nomor Pendaftarnya Berbeda Sebagai Penebang Dengan Nomor Berbeda Kemudian Yang Yang Kedua Yang Merubah Saya Juga Adalah Al-Mahdum Lagi Kapten Batsar Batsali Beliau Adalah Instruktur Saya Yang Mengajari Saya Dari Nol Sampai Saya Mendapat CPL Nomor 2756 Itu Atas Bimbingannya Yang Luar Biasa Dan Saya Adalah Satu-satunya Murid Beliau Dari 12 Yang Tersisa Ini Saya Harus Terima Kasih Yang Berulang Beliau Kemudian Yang Ketiga Saya Juga Yang Kewada Al-Mahdum Al-Mahdum Profesor Dokter Herson Swarty M.A Beliau Guru Besar Ilmu Komunikasi Yang Memimpin Saya Sebagai Seorang Sarjana Dan Sarjana Dan S2 Non Komunikasi Kemudian Menjadi Dokter Ilmu Komunikasi Jadi Karena Kegihian Dia Dan Bimbingan Dengan Beliau Almarhum Saya Bisa Sampai Dengan Sekarang Ini Berhasil Menyakinkan Itu Semua Dan Ini Sebagai Rasa Terima Kasih Kami Yang Tak Terhingga Yang Tidak Bisa Digantikan Lain Apa-apa Jadi Ini Satu Perjalanan Perjalanan Hidup Hidup Saya Itu Yang Itu Yang Biasa Sampaikan Bahwa Banyak Orang Di sekeliling Saya Yang Membantu Eksisten Di saya Di dunia Penerbangan Semoga Almarhum Bisa Diterima Di sisi Almarhum Dan Disamping Itu Saya Terima Kasih Kepada Almarhum Saya Kepada Almarhum Kepada Nusantara Airlines Yang Sudah Memberi Kesempatan Saya 26 Tahun Kemudian Indonesia Air Asia 3 Tahun Kemudian Indonesia Transport Juga 3 Tahun Dan 9 Tahun Untuk Sri Jair Alhamdulillah Mereka Beri Kesempatan Kepada Saya Untuk Dedikasikan Kepada Perusahaan Saya Secara Profesional Hingga Akhir Karir Saya Di dalam Manajemen Itu Saya Selalu Apa Namanya Untuk Untuk Kebaikan Perusahaan Tanpa Memikirkan Apapun Saya Untuk Perusahaan Itu Saja Yang Yang Dapat Yang Loyalitas Yang Terbukti Lagi Perusahaan Akhirnya Sebelum Kita Tutup Pesan Nggak Buat Generasi Mudah Oh Ya Bagus Sekali Memang Generasi Muda Khususnya Calon-calon Penebang Yang Sudah Menjadi Seorang Penebang Tapi Belum Mendapatkan Satu Tampungan Pekerjaan Itu Jangan Jangan Putus Asa Memang Jalan Masih Panjang Kalian Masih Muda Semuanya Zaman Sudah Sangat Berbeda Ketika Saya Jadi Perebang Dan Sekarang Zaman Sekarang Ini Sudah Peningkatan Yang Luar Biasa Perangkatan Yang Luar Biasa Zaman Sebelum Saya Lebih Susah Lagi Karena Zaman Sebelum Saya Navigasi Hampir Tidak Ada Sama Sekali Mereka Juga Mengandalkan Pesawat Yang Sangat Bergerana Zaman Saya Pesawat Sudah Mulai Bagus Navigasi Teknologi Semakin Canggih Navigasi Semakin Lekap Kemudian Dan Ilmu Juga Semakin Tinggi Ini Harus Dipelajari Terus Jadi Kalau Dilihat Dari Nilainya Itu Yang Harus Dipelajari Atau Dipertahankan Kalau Itu Profesional Itu Harus Tetap Dipertahankan Dengan Percaya Diri Dan Sebagai Seorang Penebang Apa Yang Dilakukan Itu Harus Karena Penebang Itu Kan Sampir Setiap Detik Itu Harus Membuat Keputusan Jika Dibutuhkan Itu Yang Pertamalah Pasti Pasti Safe Yang Kedua Terukur Jadi Tanpa Itu Kita Akan Berada Di Garis Di Abu Tapi Kalau Semua Kita Melakukan Tindakan Pasti Safe Dan Terukur Itulah Indonesia Indonesia Jangan Berhenti Belajar Terus Menerus Karena Semakin Banyak Orang Pintar Dan Juga Ilmu Terus Berkembang Dan Senior Senior Penerang pun Juga Akan Pensiun Artinya Zaman Terus Bergulir Dan Apapun Yang terjadi Semangat Jangan Jangan Lupa Belajar Safety First Safety First Sekali lagi Setiap Tindakannya Harus Pasti Dan Terukur Untuk Keselamatannya Semangat Buat Generasi Muda Kita Semangat Dan Kita harapkan Pandemi Ini Dapat Segera Berakhir Sehingga Dunia Penterbangan Kita Makin Maju Kembali Amin Amin Akhirnya Kita Akhir Abrolan Aviasi Kita Saya Terima Kasih Sekali lagi Sudah Di Untuk Datang Kediaman Kepitan Semoga Kita Ketemu Lagi Saya Terima Kasih Kepitan Abrol Luar Biasa Yang Tak Henti-hentinya Maraton Terus Melakukan Satu Komunikasi Aviasi Yang Luar Biasa Dapat Menjadikan Mengedukasi Kepada Masyarakat Indonesia Terima Kasih Kepitan Terima Kasih Oke Ayo Kepitan selamat menikmati